Hai guys, kembali lagi dalam channel kami, Three Anomaly. Siapa itu Lucifer? Apakah dia iblis atau malaikat? Bagaimana manusia menganggapnya? Dimana dia sekarang? Apa yang dikerjakannya? Apa tujuannya? Apa motifnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan terhadap Sang Serafim ketika berinteraksi dengannya. Banyak hal yang tidak diketahui orang banyak mengenai Lucifer. Manusia hanya tahunya ia adalah jahat, malaikat, sang pemberontak. Episode kali ini kami dedikasikan untuk satu dan satu-satunya Serafim yang terlupakan, The Great Lucifer. Suatu hari kami sedang menghadapi kasus Santet. Santet yang kali ini agak lain. Bukan lagi menggunakan jasa jin, tetapi sudah tidak main-main lagi menggunakan jasa iblis. Semenjak itu, kami mulai sering berinteraksi dengan iblis. Hingga suatu titik, kami membahas mengenai Lucifer. Dan tiba-tiba, kami terhubung dengan Lucifer, yang sering disebut dengan Raja Iblis tersebut. Pada awalnya, kami sangat amat takut berhadapan dengannya. Energinya terasa begitu panas dan tajam. Ia menunjukkan kepada kami sebagai sosok yang terlihat biasa dan sederhana. Namun kami tahu, di balik sosok yang biasa dan sederhana itu, terdapat kekuatan yang besar, yang mampu mengguncang pikiran batin manusia. Ketika manusia diciptakan, aku sama seperti saudara malaikat yang lainnya. Membantu manusia dalam segala aspek kehidupan. Sering berjalannya waktu, aku tetap setia. Bekerja di bawah naungan Bapak untuk manusia. Namun, ribuan tahun lamanya, manusia tidak juga berubah. Sedangkan seluruh saudara-saudara malaikatku selalu direpotkan manusia. Manusia padahal tidak sadar bahwa yang menjaga tubuh mereka, menjaga planet bumi, menjaga mereka dari detik-detik bahaya, itu adalah malaikat. Aku mulai sangat amat gerah dengan situasi ini. Seiring berjalannya waktu pula, aku melihat betapa mengerikan yang manusia. Manusia mempunyai kapabilitas yang dapat membuat dirinya menjauhi jalan Bapak. Aku selalu berdebat dengan Bapak. Mengapa manusia selalu diampuni? Mengapa manusia selalu diberikan kesempatan? Mengapa ketika malaikat dan iblis berbuat salah sedikit saja, namun, hukumannya jauh melampaui dari yang manusia bisa pikirkan. Namun, kalian tahu apa yang Bapak jawab? Bapak menjawab, kalian, iblis dan malaikat, adalah anak-anakku yang berbeda dengan manusia. Jadi, jangan bandingkan diri kalian dengan manusia. Kalian mewakili kebijaksanaanku, kemampuanku, dan pengetahuanku. Lucifer, kamu boleh berpendapat apapun. Namun, aku yang mengetahui ciptaanku. Rancanganku, bukan rancanganmu. Suatu hari, aku memberitahu para malaikat mengenai pendapatku tentang manusia. Banyak dari mereka yang tidak setuju dan berdebat hebat denganku. Hingga, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Aku berkelahi dengan salah satu malaikat yang bernama Mikail. Yes, Mikail, malaikat perang yang kalian ketahui. Aku melawannya satu lawan satu di suatu dimensi yang tidak kalian ketahui. Jujur saja, saat itu hatiku sangat hancur dan sakit ketika harus berkelahi dengannya. Kalian tidak bisa paham betapa hancur dan sakitnya hati kami ketika melakukan perkelahian itu. Perasaan tersebut melampaui rasa sakit yang dapat manusia rasakan dan bayangkan. Setelah perkelahian yang panjang, tidak ada satupun dari kami yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya Bapak turun tangan dan menghentikan perkelahian kami. Bapak menjadi penengah di antara kami dan bertanya kepadaku apa yang aku inginkan. Aku pun menjawabnya kalau aku ingin memisahkan diri dari Bapak dan malaikat yang tidak setuju denganku. Bapak saat itu menghargai keputusanku dan membiarkan aku pergi. Aku pun pergi meninggalkan Bapak, namun aku tidak pergi seorang diri. Ada sebanyak sepertiga malaikat yang ikut pergi bersamaku. Kalian tahu kenapa ada sepertiga malaikat yang ikut bersamaku? Itu menandakan bahwa ada banyak malaikat lain yang setuju dengan pemikiran dan perasaanku. Setelah kepergianku, aku menjadi sangat terkenal di kalangan manusia. Banyak manusia yang menganggap dan memanggilku sebagai Raja Iblis. Sejujurnya, aku bukanlah Raja Iblis. Aku hanyalah malaikat yang memisahkan diri dan membuat jalurku sendiri. Andai kata saat itu Gabriel yang memulai semua keributan ini, dialah yang akan menjadi terkenal. Bagaimana tidak, sungguh ironis, manusia yang sangat dikasihi oleh Bapak itu dan yang selalu mendapat pengampunan dari Bapak, mereka menyembahku dengan salit terbalik. Kelakuan dan perbuatan mereka sungguh mengerikan. Malaikat dan Iblis saja hidup berdampingan. Kami bersaudara satu sama lain. Sesama malaikat saja bahkan tidak pernah saling bunuh dalam istilah manusia. Kami saling membantu dan saling mempercayai satu sama lain. Iblis saja bahkan hanya menggoda manusia. Tidak pernah terang-terangan mengambil alih pikiran atau perbuatan manusia. Dengan atau tanpa Iblis pun, manusia sudah mampu berbuat hal-hal yang mengerikan. Aku tidak peduli manusia mau mengatakan aku apa. Aku hanyalah membentuk kubuku sendiri. Ada malaikat yang mengikutiku dan ada juga Iblis yang mengikutiku. Namun, ada juga Iblis yang membentuk kubunya sendiri. Aku tidak menganggap diriku sebagai penguasa para Iblis. Tidak semua Iblis juga mengakui bahwa aku adalah penguasa mereka. Anggap saja ada dua kubu, yaitu jalan Bapak dan yang bukan jalan Bapak. Aku mengajak sebanyak mungkin manusia agar keluar dari jalur Bapak. Aku ingin Bapak bisa menyaksikan sendiri bahwa ciptaannya yang bernama manusia merupakan ciptaan yang sangat mengerikan. Aku ingin Bapak jerah dan sedih atas gagalnya ciptaannya itu. Aku tidak membenci manusia-manusia yang menyembahku. Mereka memang hanya salah jalan. Aku juga tidak membenci manusia yang ikut jalan Bapak. namun aku sangat membenci manusia yang mengatasnamakan Bapak. Namun kelakuannya sangat menyakiti hati Bapak. Dari sekian banyak jenis manusia, sifat dan perbuatannya, manusia yang berkedok Tuhan lah yang paling aku benci. Itulah yang aku lakukan dalam waktu yang lama. Namun, manusia tidaklah juga berubah. Bayangkan saja apabila aku masih di jalan Bapak. Betapa repotnya aku. Begitu pula dengan saudara-saudaraku yang lain. Aku tahu batasanku. Jika aku melakukan itu, Bapak akan memusnahkanku saat itu juga. Sejujurnya, aku tidak keberatan dimusnahkan oleh Bapak. Namun, jika aku dimusnahkan sekarang, aku tidak dapat melihat saat-saat itu datang. Saat di mana manusia-manusia di bumi menghancurkan dirinya sendiri dan Bapak hanya bisa bersedih menyaksikannya. Jika hari itu sudah datang dan hari penghakiman telah tiba, aku rela dimusnahkan oleh Bapak. Yes, malaikat datang dan pergi. Baik yang menjalani hukuman, atau yang berbeda pendapat dan memisahkan diri dari Bapak, atau bahkan yang kembali kepada Bapak. Hal ini masih terjadi hingga detik ini kalian berbicara denganku. Hmm, itu hanya ada di dongeng-dongeng. Aku sudah sering mendengarnya. coba kalian lihat ke belakang selama ribuan tahun. Jika manusia bisa berubah, aku tidak akan meninggalkan Bapak seperti sekarang ini. Well, kita lihat saja ke depannya bagaimana. Apakah zaman kebangkitan spiritual itu akan datang, atau manusia akan semakin menghancurkan dirinya sendiri? Tidak, ukuran waktu bagi malaikat dan iblis adalah apa yang sedang dan sudah terjadi. Tidak ada satupun malaikat atau iblis yang mampu menembusnya. Itu sudah menjadi rahasia Bapak. Dimensi yang kalian sebut dengan neraka itu bukan aku yang membuatnya. Bukan juga iblis lain yang membuatnya. Bukan juga malaikat lain yang membuatnya. Dimensi itu adalah Bapak sendiri yang menciptakannya. Dan ia berkuasa atas dimensi itu. Walaupun kami yang mengirim jiwa-jiwa manusia ke dalam neraka atas izin Bapak, namun tidak ada satu iblis pun atau malaikat pun yang bisa mengambil jiwa-jiwa manusia dari neraka tanpa izin Bapak. Sekali tercipta malaikat, maka akan menjadi malaikat selamanya. Sekali tercipta iblis, maka akan menjadi iblis selamanya. Malaikat dan iblis adalah ciptaan Tuhan yang jauh melampaui manusia dan jauh melampaui satuan, ruang, dan waktu. Mereka mempunyai tugas lain yang jauh lebih besar daripada hanya menggoda dan atau menolong manusia. Lucifer adalah serafim yang terlupakan, terluka, pedih, kesal, terpisah, bukan terbuang. Serafim yang sangat dikasihi oleh saudara-saudaranya. Rafael, Mikhail, Gavriel. Serafim yang sangat dirindukan oleh Bapak untuk agar kembali kepadanya. Dan Serafim yang kerap kali harus berkelahi dengan Mikhail demi kepentingan manusia. Kami tidak mengikuti jalan Lucifer, namun kami sangat mengasihinya. Kami percaya, di antara tujuh miliar manusia bumi, masih ada manusia-manusia lain yang menghormati, menghargai, dan mengasihi Lucifer tanpa syarat imbalan apapun. Bagaimanapun juga, jangan lupakan kehadiran malaikat setiap hari yang membantu kita manusia tanpa tanda jasa, tanpa kita sadar dan memberi kredit kepada mereka. Dan yang paling utama, ingatlah selalu kepada hair bihing kita masing-masing. sang roh kudus itu sendiri yang setia membimbing kita dari nafas pertama hingga nafas terakhir kita sebagai manusia. Sekian dulu video dari kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.